Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Utomo Yuga Firmashah Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang Cloud Commuting Dengan judul Penerapan Teknologi Cloud Commuting Virtualisasi dalam bentuk aplikasi Dropbox Oke, lanjut Nah, untuk kelompok ini terdiri dari 3 orang Yang pertama, Kevin Rifki Maulana Yang kedua, Noval Shafit Dan yang tiga saya, Utomo Yuga Firmashah Kita mulai dari sejarah Dropbox Yang pertama, Dropbox didirikan oleh Drew Houston pada tahun 2007 Dropbox resmi diluncurkan pada tahun 2008 Nah, Dropbox ini awalnya punya domain gate Dropbox Nah, karena ada masalah internal Jadi Dropbox ini beralih domain jadi dropbox.com Yang keempat, Dropbox mencapai prestasi yang gemilang di tahun 2010 Yaitu mereka bisa menguasai pasar backup klien di dunia Dengan cakupan 10% Itu sangat besar sekarang Nah, di tahun selanjutnya Di tahun 2011 Dropbox melakukan perjanjian dengan perusahaan-perusahaan penyedia layanan mobil terbesar Nah, salah satunya berasal dari Jepang Dan perusahaan-perusahaan ini Bisa disebutkan contohnya yaitu salah satunya Sony Sony pasti tidak asing Softbank Dan yang lainnya Nah, di tahun yang sama Dropbox juga mencapai prestasi yaitu Dengan bertumbuhnya pengguna Dropbox hingga 50 juta Nah, sedikit itu ulasan dari jarah Dropbox Lanjut Apa sih Dropbox itu? Dropbox ini adalah layanan penyedia data berbasis web Jadi, pengguna ini bisa mengakses Bisa mengakses data-data mereka yang mereka unggal Pada Dropbox ini Tapi dengan catatan mereka menggunakan koleksi internetnya Karena ini berbasis online Apa sih Dropbox itu? Jadi, jangan dijelaskan Dropbox itu Nah, sekarang kita masuk kepada apa fungsi Dropbox Nah, saya kasih gambaran sedikit saja Dropbox ini bisa memiliki berbagai fungsi Salah satunya adalah Meng-upload File file yang kita Kira penting Di internet Nah, dengan kita meng-upload di internet ini Kita bisa Sedikit tenang Nah, karena kita bisa mempunyai backup-an file file apabila file kita hilang di HP kita Nah, yang kedua Keamanan Dengan menggunakan Dropbox file file kita akan terinskripsi oleh keamanan yang sangat ketat Nah, yang ketiga ini adalah Yang sangat seru Dengan Dropbox kita bisa Bisa melakukan sharing Atau berjadim lah Dengan secara online Nah, ini hanya sedikit gambaran Nah, fungsi dari Dropbox ini akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya Sekian dari saya Otomo Yuga Firman Shah Bila ada salah Saya minta maaf Bila hebat di Taufik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan mempresentasikan Hasil dari tugas kelompok kami Yaitu Cloud Computing Penerapan teknologi Cloud Computing Virtualisasi dalam bentuk aplikasi Dropbox Yaitu adalah Kevin Rifki Maulana Kelompok kami Dan saya sendiri Noval Safek Otomo Yuga Firman Shah Mencadangkan Foto di Smartphone Kabar baik bagi Anda Yang hobinya Foto Tidak perlu khawatir Foto hilang dengan Dropbox Kita bisa mencadangkan foto-foto Di situ Ibarat foto atau Lali membackup foto Atau mau Mengganti HP Kita bisa Menyalin Atau mencadangkan Di Dropbox Dua Berbagi video Dengan cepat Ketujuan Yang tak memiliki layanan Dropbox Berbagi video Keteman Sangat mudah Menggunakan Dropbox Sekalipun Tujuan Anda Tak memiliki layanan Dropbox Yang ketiga Menjamin Keamanan data Data yang ada pada ponsel Secara otomatis Sudah Dipackup oleh Dropbox Yang keempat Memungkinkan Mengerjakan tugas Bersama-sama Dengan Dropbox Memudahkan Mengerjakan tugas Bersama Dengan Membuat Suatu Folder Orang-orang Bisa terlihat Di dalam Folder tersebut Dari Mengedit Dan lain-lain Semua orang Yang ikut Akan mendapat Update Fitur Dropbox Menyimpan Sekaligus Mengamankan data Semua data Akan tersimpan Dan aman Dikarenakan Kita membutuhkan Username Dan password Untuk mengaksesnya Ya ibarat Kayak Kita Mau login ke Facebook Setelah kita keluar Bisa dibuka Dengan Dibawa Kemana saja Tidak seperti Hardisk Dan penyimpanan Lainnya Dropbox Bisa diakses Dimanapun Kapanpun Kita butuh Dan kita maaf Mengakses Dropbox Tersebut Sekian Dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya akan melanjutkan Presentasi Dari Kelompok Cloud Computing Atau Komputasi Awan Tentang Penerapan Teknologi Cloud Computing Virtualisasi Dalam bentuk Aplikasi Dropbox Fitur Fitur Dalam Dropbox Kemampuan Melakukan Backup Data Salah satu Dari Fitur Dropbox Adalah Fitur Atau Opsi Ini Merupakan Fitur Menarik Dalam Dropbox Anda dapat membekah foto Serta video berharga Anda Serta bisa digunakan Untuk Perorganisir File Sesuai keinginan Cara kerja Dropbox Cara kerja Dropbox Sebagai berikut Dengan Satu Dengan Menghidupkan Koneksi internet Kedua Mengakses File-file Yang sudah Diunggah Ketiga Bisa Mengakses Data Atau File Yang diunggah Dari Perangkat Lain Dan Terakhir Versi Gratis Dropbox Menyediakan Kuota Hingga 2GB Kelebihan Dan Kekurangan Dropbox Ini Kelebihannya Dulu Saya bacakan Yang pertama Integrasi Dengan Google Dan Microsoft Memudahkan Untuk Mengakses Produk Google Serta Microsoft Seperti Google Dokumen Dan Excel Yang kedua Membuat dokumen Ekstensi Paper Pengguna Bisa Membuat dokumen Berekstensi Paper Yang mirip Seperti Medium Yang terakhir Mudah Diakses Dan Berbagi Pengguna Bisa Mengakses Lewat Web Android Dan iOS Serta Bisa Berbagi Dengan URL Kekurangannya Ada Dua Yang Utama Kota Disediakan Sedikit Untuk Penyimpanan Gratis Hanya Disediakan Sebesar 2GB Saja Tidak Lebih Dari Itu Yang Terakhir Sulit Diakses Di Negara Tentu Salah Satunya Negara Cina Yang Memblokir Dropbox Diperlukan VPN Untuk Mengakses Sekian Dan Terima Kasih Kurang Lebihnya Mohon Maaf Saya Hari Wassalamualaikum Warahmatullahi Brugatuh